Ini alasan tidak ada orang yang menghormatimu, menganggapmu sepele 1. Terlalu banyak bicara, bahkan hal yang tidak perlu Buat batasan jika berbicara, jangan terlalu banyak apalagi berbicara tentang kehidupanmu Orang tidak akan menghargai 2. Selalu mendominasi percakapan, bahkan memotong pembicaraan orang lain Sebaiknya saat orang lain berbicara, dengarkan dengan baik, mengangguk perlahan dan berbicara Jika sudah orang lain berhenti, maka kamu akan dihormati 3. Meminjam uang dan tidak mengembalikannya Jika meminjam uang ataupun usahakan mengembalikan sesuai janji Maka kamu akan dihormati, jika kamu tidak menepati untuk mengembalikan orang lain akan memandangmu rendah 4. Suka membicarakan orang lain Jika kamu suka membicarakan orang lain, maka orang akan menganggapmu buruk Biasakan berbicara yang penting saja, maka orang akan menghormatimu 5. Tidak menepati janji Saat kamu berjanji tentang hal apapun itu wajib kamu penuhi, orang lain akan sangat menghormatimu Saat kamu ingkat janji, kamu akan dibilang pembohong dan dianggap rendah orang tidak akan menghormatimu 6. Tidak berpakaian rapi dan bersih Berpakaian rapi, bersih dan rapi bukan mesti mahal Maka orang lain akan menghormatimu Saat kamu berpakaian asal-asalan, orang akan menganggapmu sepele 7. Terlalu terbuka tentang kehidupan pribadimu Saat berbicara dengan orang lain, tidak perlu kamu menceritakan tentang kehidupan pribadimu Biarlah itu menjadi misteri, maka orang lain akan menghormatimu Saat kamu terlalu terbuka tentang kehidupanmu, orang akan mencari titik lemahmu Kamu akan kurang dihormati 8. Kurang tegas dan selalu menghiakan ataupun minta maaf Jika kamu tidak setuju dengan suatu hal, katakan tidak Jangan selalu menghiakan Dan jika kamu tidak melakukan kesalahan, jangan terlalu mudah maaf Maka orang lain akan menghormatimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!